Polisi mulai memperlakukan aturan bagi seluruh angkutan umum di Jakarta wajib menutup pintu saat berjalan. Apabila melanggar, maka polisi akan dengan sigap mengganjar tilang dan denda Rp250.000. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budianto mengatakan sudah ada aturan tegas terkait angkutan umum yang wajib menutup pintu saat berjalan. Saat ini pihak kepolisian sedang gencar menyosialisasikan aturan ini ke terminal-terminal dan sejumlah pangkalan angkutan umum. Aturan ini digalakkan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan para pengguna moda transportasi umum. Kita melakukan penegakan hukum dengan tilang. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bergiatan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Pertama adalah pelanggaran-pelanggaran yang kasar mata. Kemudian kedua adalah tidak perlu adanya suatu pembuktian, tidak perlu juga saksiali. Kemudian keempat adalah suatu pelanggaran lintas angkutan jalan yang dihancam dengan kurungan tiga bulan. Terima kasih telah menonton!